Halo teman-teman, permisi-permisi, Bang Tons disini dan mari kita tetap Dior 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 teman-teman Nah, token kali ini yang kita bahas adalah Meta Doge Masih 1 rupiah sudah sertik, gila Bahkan dia lagi diskon, haha Langsung ke TKP, set, nah ini dia Jadi teman-teman, hari ini ya Sekarang saya lagi bikin konten ini adalah 17 Desember jam 20 Malam-malam nih ceritanya ya Oke, dia lagi diskon di Nah, kita gedein dulu ini Di 8,24% teman-teman Jadi harganya masih 1 rupiahan lah Ya, harga micin juga masih jauh lebih mahal teman-teman ya Harga jarum, jarum suntik mungkin Atau harga jarum jahit Jadi 1 rupiah itu masih murah intinya begitu Tapi tergantung ya, mari kita lihat Meta Doge Ya, itu nama proyeknya Kemudian Meta Doge disatukan penulisannya begini Itu nama checkernya ya Atau simbolnya Kemudian Watchlist 18 ribu Wow, ini angka yang cukup fantastis ya Dimana token ini itu sebetulnya termasuk baru Mari kita lihat di Pucoin ya, disini Smart Contract-nya berada di jaringan Binance Smart Chain Atau BP20 dan mari kita lihat di Pucoin Nah, disini kita buka Pucoin teman-teman Dan kita paste disini Oke, kita akan lihat chart-nya mulai ada transaksi jual-beli di mana Oke, VPN saya nyalakan dulu Dan kita lihat Pucoin, come on Pucoin, come on Mana ini? Nah, seperti biasa kita paste disini Pastikan Smart Contract-nya itu sudah betul Supaya nggak salah Oke Nah, loading, loading, loading Alright Ini dia Come on Nah Jadi terbentuk chart itu masih pada November tanggal 4 Ya, disini kita lihat November tanggal 4 teman-teman Ya Tanggal 4 dia baru ada Ya Oke Kemudian Oke Nah Jadi kita kalau kecilkan begini Ya, dia memang lagi naik ya Kalau kita lihat di time frame 1 hour Nah, ada sideway juga sih sebetulnya Lagi sideway Ya Nah, ini seperti ini Nah, kemudian Kita lihat daily lah ya Karena Supaya lebih tenang jiwa kita ini Kalau Lagi masuk di market seperti ini Oh, dia kecenderungan masih naik sih teman-teman Dia kecenderungan masih naik ya Bollinger Band juga dia masih berada di atas Nih Oke Jadi, seperti di market cap tadi Ya Si MC ini Dia Sudah mau turun Tapi sebetulnya cenderung naik Ngerti nggak maksudnya? Nih Dia kalau di MACD Eh, sorry Di MACD juga dia masih naik Ya kan Di stokastik naik Kemudian di chartnya sendiri Di candle-nya sendiri Itu masih berada di sisi Garis biru atas Ya, itu Bollinger Band teman-teman Oke Nah, jadi dia akan ada koreksi Nah, dari sini Turun ke sini Ya Ada koreksi lagi Bisa jadi Terus naik lagi koreksi Biasalah itu ya di market gitu Oke Kalau kalian mau beli Itu keputusan kalian sendiri teman-teman Dan pastikan yang kalian Lakukan pertama kali adalah Dior Riset mandiri teman-teman Kemudian Jangan ikut-ikutan ya By the way Dimainkan Main token-token begini Jangan ikut-ikutan Ingat Jangan ikut-ikutan Siapapun YouTuber Influencer di luar sana Yang kalian lihat Jangan ikut-ikutan Pastikan duit yang kalian gunakan itu adalah Uang sampah Uang dingin Uang hilang Uang ikhlas Dana lebih Uang santai Uang kecil Uang receh Uang rela dibuang Uang jajan Uang rokok Uang tidak terpakai Itu ya All right Nah kalau kalian mau masuk Ya monggo silahkan Ya silahkan Tentukan Diornya Oke Kemudian kita balik lagi ke sini Jadi harganya lagi turun Kemudian market capitalnya Belum terverifikasi oleh pihak CMC Berada di 89 miliar 500 juta 533.699 rupiah Kemudian kita lihat di Circulatingnya Itu berada di 60 bilion Ya ini ada bilion Itu untuk token circulatingnya Kemudian juga Volumenya juga Ini masih warning Ini juga masih warning Ya Masih tanda pentung Jadi belum terverified oleh pihak CMC Tapi by the way Ya good news bahwa Meta Doge ini sudah berada di Coin market cap Gitu teman-teman Nah kemudian juga memang Seperti saya tunjukkan di sini Di Sebentar Saya loading dulu Dan saya tunjukkan sama kalian teman-teman Di sini Excelnya Nah ini datanya Nanti saya akan Sertakan di deskripsi ya Dia sudah terdaftar Di coin gecko juga Kalau saya copy Kemudian saya tunjukkan di sini Sama kalian semua Nah ini dia Dia sudah berada di Coin Gecko juga ya Atau coin gecko Nah ini di sini Berada di urutan Ini berubah-berubah ya 1447 Kemudian lagi penurunan Main 8% Itu dia teman-teman Nah jadi kalau kita beli Misalnya kalian kan beli Katakanlah beli sendal Barusan Hari ini kalian ada beli sendal Atau beli sepatu Atau habis beli apalah Hari ini kalian habis beli mouse mungkin Nah hari ini kalian mengeluarkan duit Misalnya Atau habis baru Membayarin orang yang kalian tabrak Mungkin kesengkol Ya di jalan Kalian bayar 300 ribu Nah Kalau saja 300 ribunya itu Kalian gunakan untuk beli Token Meta Doge Kalau ya Lagi-lagi Dior Kalau kalian beli ini nih Kalian dapat berapa Duh Kalian akan dapat Token Meta Doge Sebanyak 200 ribu token Who knows Token ini akan membuat kalian Jadi sultan Maka kalian Kalau ini berkali lipat Seribu kali lipat 15 ribu kali lipat Itu memungkinkan Dimungkinkan bahkan Di market-market seperti ini Teman-teman Ya Maka jadi berapa Tinggal kalian kalikan aja Gitu Ya Itulah potensinya Menjadi sultan Oke kita back Teman-teman Sekarang kita lihat lagi Sertik Ini sudah Diverifikasi Sama pihak Sertik Berada di posisi 435 Ya 435 Dan ini masih Terus akan berubah Teman-teman Untuk rankingnya Ya Itu akan berubah Kemudian Yang pasti Dia udah Di Sertik Ya Udah Sertik Jadi masih 1 rupiah Udah di Sertik Token Meta Doge Ini memang Wow Meta Doge Meta Doge Oke perhatikan logonya Ya Jangan sampai salah Coba saya close dulu yang ini Nah ini Logonya jangan sampai salah Nah saya tunjukkan Ini kebetulan ada 2 Kalau kita search disini teman-teman Meta Doge Itu ada 2 teman-teman Saya masih Bertanya-tanya Apakah dua-duanya ini sama Atau berbeda Kalau kita buka yang pertama ini Adalah di jaringan Binance Disini kalian bisa lihat ini Binance Kemudian Logonya perhatikan Adap samping Nah ada satu lagi Adap depan Anjingnya adap depan Nah ini itu adalah Meta Doge juga Sama persis namanya Perhatikan Tapi logonya berbeda Ini Meta Doge yang lagi kita bahas Ini Meta Doge yang berbeda Dan urutannya berbeda Cuman juga memang Jaringannya ini Ethereum Nah saya coba Mencari tahu Tapi sepertinya berbeda Nah ini berbahaya Kalau kita kurang teliti nantinya Ya Perhatikan Ini langsung saya bikin di konten ini Ini berbeda Tuh harganya aja beda Ya Walaupun memang jaringannya Satu ini di Ethereum Kemudian satunya lagi ini Di Binance Ya Ini udah sertik Yang lagi kita bahas ini Yang sertik Yang ini belum sertik Gitu Jadi Saya Melihat ini berbeda Karena kalau kita lihat Websitenya juga berbeda kok Ini kalau dibuka websitenya Kemudian yang kita bahas Yang sekarang juga kita buka websitenya Nah Sekarang kita bandingkan Website versus website ya Nah ini Yang kita bahas .live Itu berbeda teman-teman Ya Ini mana ini Loading 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 Nah Ya perhatikan Ini versus ini Itu dua website yang berbeda Jadi Kalau menurut saya Ini berbeda Berbeda Ya Kebetulan aja Nama tokennya Dan simbol tickernya Sama-sama Jadi hati-hati Oke Ini kita close teman-teman Supaya gak cader Ya Yang kita bahas Yang ini Yang hadap samping Ya Anjingnya hadap samping Oke Yang udah sertik nih Hari ini udah sertik ya Per Hari ini tuh tanggal Nih Tanggal 17 Desember Jam 20.16 Ya Yang sertik ini yang kita bahas Oke Lanjut teman-teman Kemudian Pocoin tadi kita udah analisa Kemudian Ada link lainnya Nanti udah Saya sertakan di Deskripsi video ini Kemudian Twitternya Coba kita lihat Twitternya Kemudian ini ada Telegramnya nanti ya Oke Twitternya dulu Jumlah followernya Masih sedikit Masih 7.000 Ini angka yang kecil sih Teman-teman Jadi Tentukan sendiri Apakah kalian akan menjadi Holder Daripada MetaDodge ini Ya Atau bagaimana Atau masih wait and see Nah itu tergantung kalian Kemudian kita lihat lagi Di Telegram Nah ini kita buka Telegramnya Eh sorry Sebentar Ini Telegramnya Di sini terlihat Masih 4.000an Member ya teman-teman Oke 4.000an member itu Ya angka yang tidak Tidak terlalu banyak juga Sebetulnya ya Oke Kemudian Kalau kita lihat Di Di sini Nah Di sini kalian bisa lihat Saya sudah gabung Belum Oh saya sudah gabung Oke Udah ada 19.000 message Lagi yang terbaru Kita scroll ke bawah Nah kalian tinggal ikutin Di sini Ya itu untuk di Telegramnya Teman-teman Oke kita lanjut ya Untuk selanjutnya Nah ini Sebentar ini saya close Nah kemudian Oke yang lainnya sudah Jadi teman-teman Token ini Apakah kalian Mau ambil Ya tergantung kalian Coba kita lihat White papernya Nah ini kalau saya buka Nah ini Lagi-lagi Developernya Atau team dari Token ini Itu tidak Teliti ya Kalau saya bilang Ini ada error page Berarti link Daripada white papernya Diarahkan tidak benar Gitu Nah ini Kecerobohan Sebetulnya ya Tapi jangan takut Don't worry Teman-teman Saya sudah Menyiapkan Saya lacak Kesana-kesini Ternyata White papernya dia Saya ketemulah Di sini Ya Nah ini dia Perhatikan simbolnya ya Logonya Dia hadap Kesamping Sebetulnya Tidak terlalu hadap depan kan Hadap agak nyerong lah Gitu ya Diagonal Nah kemudian Ini lihat nih Hadap diagonal Itu ya Nah kita lihat ya Ini dia White paper versi satunya dia The Ya ini apalah Ini apa ini The cute Cool dogs In metaverse Metadoch Haha cute Oke Cute atau Kuts Kuts itu apa Kalian bisa Translate sendiri ya Kuts itu apa Kuts Kuts Kutes Kuts itu apa Aduh lambat lagi Paling lucu Wah Ya cute kan Cute maksudnya kan Oke Dia adalah Cute katanya Ya sudah lah Cute boleh lah Oke Wallet information Page 1 Nah ini ada 9 page nya BSC scan nya ini Kemudian Contract address nya Ini ya 4B25 Saya cocokkan ke data Saya di Excel tadi Sebentar 4B25 Yes Bener ya teman-teman Nanti saya akan santumkan kok Di apa Di Nah ini Data ini nanti saya santumkan semua Di Deskripsi video ini teman-teman Paling lengkap Oke Sip Lanjut lagi Kemudian kita lihat Di Sini Total supply nya 100 juta Ya Total supply 100 juta Nah ini Kurang tercantum disini Sebetulnya Di Coinmarketcap ya Kalau kita lihat disini Nah Ini Dia disini Tercatatnya kosong Total supply nya Sementara kalau disini Dia catat ya Di white paper nya 100 juta ya Jadi nanti Di Excel saya Saya akan update Itu teman-teman Oke Total supply 100 juta Tentunya Meta Doge ya Satuannya Satuannya Jangan lupa Oke kita lanjut ke bawah lagi Ada token distribution The total supply Of Meta Doge Token Is 100 juta The circulating supply 60 juta At launch 40 ribu Was burned Oh udah di burning Jadi gini Kita lacak ya Explorer nya Di BSS scan Kita lihat nih Oke Holders Let's see Nah Udah ada yang di burning ya At launch Pertama kali launching Udah di burning 40 juta token 40 miliar Token Nah mana itu Kita lihat ya Di holders Disini ada wallet debt nya Nah ini Di burning 40% Teman-teman Jadi yang akan Sisanya Oh Dikasih ke Smart contract Ke pink sale Nah itu 10% Dan seterusnya Disini Jadi ya kita ke bagian yang kecil-kecil Oke itu dia Untuk situasi Apa namanya Token nya ya Udah di burning Oke kita lanjut ke bawah Ini untuk liquidity lock Oh ini dia Di Apa Di pink sale ya Ini yang tadi Yang kita lihat disini Nah ini pink sale Di lock disini 10% Gitu ya Oke ETH bridge and exchange lock Di pink sale finance Oke Private sale Oke dan seterusnya Nanti baca aja Ini Economics nya Buy V 10% Kemudian marketing 5% Liquidity 5% Sell V 12% Oh kalau kita mau beli Itu Sleep page nya Sepuluhan persen Ya 5 untuk marketing 5 untuk Liquidity Kemudian kalau kita sell Maka kita akan Kena sleep page 12% Ya 2% untuk di burning Liquidity Liquidity masuk 5% Liquidity Kemudian marketing nya 5% Itu dia Untuk kondisi Economics nya Teman teman Kemudian roadmap Roadmap nya Disini kita bisa baca Quarter 1 sampai Desember 2021 Ya Oh Jadi mereka masih Quarter pertama Teman teman Ya Karena memang baru Launching Yes Seperti yang tadi kita lihat Disini Di Pocoin Disini Bahwa Kita lihat Ini chart nya masih Di tanggal 4 November Kalian bisa lihat kan ya 4 November Ini di bagian bawah 4 November Sekarang Desember Tanggal 17 Nih 17 Desember ya Aduh keklik lagi Back 17 Desember hari ini Teman teman Nih Jadi Masih Masih Baru banget lah Ya Mana ini Nah Eh sebentar Nah ini ya Oke Kemudian Oke Loading ya Social media launch Website launch Include white paper Udah barusan Mandarin website Nah Versi website Mandarin nya Coba kita lihat Ada gak Ada disini Ini kan Dia hadap ke samping kan Ini Terus ke bawah Eh Sorry sorry Gak perlu ke bawah Nah ini Kalau kita dekatkan mouse nya Udah ada versi Mandarin nya Ya Ini kita klik dulu deh Bener gak ada ini Oke Kita lihat Bener gak mereka Kerjanya Oke Sambil nunggu Kita lanjut ke Eh disini tadi ya Di website yang sama ya Oh belum ya Ini belum ternyata Masih bahasa Inggris aja Nah Masih bahasa Inggris aja Oke lah Itu masih jadi PR mereka Kemudian Eh Mana tadi Coba kita back aja Biar versi bahasa Inggris Versi aslinya ya Oke Sambil nunggu Kita kebalik kesini Mandarin Launch NFT Marketplace Preview Oh Lagi-lagi ya Seperti video-video sebelumnya Saya bilang NFT Marketplace ini Sesuatu yang Seperti mudah Dikerjakan oleh para proyek-proyek Gampang untuk buatnya Karena kan Cuman NFT Marketplace ya Kayak bikin Marketplace aja Kumpulan para seller gitu ya kan Launch of starter pack Of metaduce NFT Kemudian launch of music video Documentary How to buy Dan seterusnya Dan seterusnya Oh oke Saya putarkan sebuah trailer Ya sebuah trailer Kita kembali Ya mungkin ini maksudnya dia tadi Kita masuk ke sini Dan Oke Saya putarkan videonya Tadi saya sempat lupa Oke ini dia Let's go Mantap Oke lah Animasi sih Agak Bagus lah ya Nah itu Itu NFT-NFT-nya dia Ada tuh Ada juga dia Oke lah Oke Oke Metadose Metadose.live Oke teman-teman Nah itu dia tadi Jangan lupa subscribe ya teman-teman Nah kita lanjutkan lagi Seru lah ya Community Telegram Group Launch X8 Ama Various Telegram Group Oke KYC dan seterusnya Masih banyak PR mereka intinya Overall Community Size Target 5000 Yes Tadi kan kita lihat dia masih berapa tadi 4000 something gitu ya Oke kemudian Masuk di bulan depan ya Januari Itu dia mengerjakan ini nih Jadi PR dia masih banyak Certik Nah ini nih yang penting nih Certik Certik audit Loh kenapa dia Certik audit lagi ya Padahal disini udah Certik ya Oh mungkin apa tahap 2 gitu kali ya Who knows lah ya Kemudian ada Giveaway Dan seterusnya Dan seterusnya Ya Overall Community Size Target 15.000 Wow Gede juga target dia 15.000 Oke lah Itu sampai di bulan Maret Masih mungkin sih Masih mungkin Selama mereka terus melakukan marketing Alright Kemudian di quarter Diki 3 2022 Mereka juga melakukan Nah Worldwide expansion Of our brand Mystery giveaway Ada mystery giveaway segala ya Dan seterusnya Community nya target 25.000 Oke Itu berapa kali lipatnya Hampir 3 kali lipatnya ya Iya 15.30 Ya 3 kali lipat Eh 15.30 Nggak nyampe lah 2 kali lipat Nggak nyampe lah Oke lanjut lagi di quarter 4 nya Ada ini ya Leasing di Big Exchange Wow Big Exchange yang dia bidik ya Langsung Expansi Merchandise Store Ya kan Expansi Partnership with Big Artists Woi Targetnya artis ya Bukan tanggung-tanggung ini Bukan kaleng-kaleng ini Ini bukan kaleng kerupuk ini Luar biasa ini Impian daripada si project ini Oke lanjut terus ya Dominic United Kingdom Dan lain-lain Kemudian Estonia Malaysia United Kingdom German Apa ini Telegramnya ini 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 Sudah saya cantumkan ya And team supportnya Disini Nanti saya sudah cantumkan juga Di Apa namanya Di Data Excel nya Atau di video description nya nanti ya Alright Kemudian Mana ini Terus ke bawah Selesai Jadi untuk Si white paper nya Selesai teman-teman Itu Kemudian kita kembali ke Pocoin Silahkan Tadi kita udah agak-agak analisa Berpotensi bisa naik lagi Tapi bisa nge-pump lagi Tapi biasanya Ya Yang namanya token-token awal-awal begini Itu bisa nge-pump Sangat bisa teman-teman Jadi Sekalipun misalnya gini Kita ambil sekarang Bisa aja dia nanti nge-pump Sampai ke atas Ya Kayak begini Itulah sebabnya Kenapa bisa Sampai Naik beribu-ribu Atau bahkan puluhan ribu Apa namanya Kenaikannya Jadi bisa jadi Nanti dia naik-naik Begini Naik Terus turun Naik lagi Gitu Itu bisa jadi Ya Gak ada yang gak mungkin Di market seperti ini Teman-teman Ya Gak ada yang gak mungkin Ya Atau bahkan bisa malah Lebih tinggi lagi Gitu Nah Bisa juga lebih tinggi lagi Misalnya begini Set Kalian pasti pernah lihat tuh Ke atas Terus ke bawah Gitu Ya kan Bisa jadi Gitu Oke itu ya Jadi do your own research Teman-teman Video ini cuman untuk Edukasi aja Ya Oke Kemudian Kalau selesai sudah Tadi untuk web paper Ingat sekali lagi Logonya yang ini Bukan yang lain Jangan sampai salah Kalau salah Ya itu kesalahan diri Kalian sendiri Karena tidak teliti So itu aja teman-teman Di konten video kali ini Ya Sampai jumpa di konten video Selanjutnya teman-teman Sampai jumpa juga Di puncak sukses And see you at the top Teman-teman Oke Itu aja Selamat malam Selamat pagi Selamat siang Semangat-semangat